Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Berapa jumlah rokaat sholat tarawih? Pertama, kata tarawih itu tidak datang dari Rasulullah SAW Karena memang Rasulullah SAW itu hanya melakukan sholat saja Jadi suatu malam Rasulullah SAW keluar ke masjid Lalu kemudian para sahabat mengikuti Rasul Wah Rasul lagi sholat, ayo kita ikut Itu malam pertama Lalu kemudian besok paginya mungkin orang-orang pada ngobrol Ayo tadi malam Rasulullah SAW sholat, ayo kita sholat Akhirnya malam kedua Rasul keluar masuk ke masjid Lalu kemudian semakin banyak orang yang sholat di belakang Rasul menjadi makmum Lalu kemudian begitu juga malam ketiga Rasulullah SAW tiba-tiba sholat Orang-orang pada lebih banyak lagi yang bermakmum kepada Rasulullah SAW Dan bahkan dikatakan saat itu panjangnya sholat Rasul itu Sampai orang-orang itu takut akan ketinggalan waktu sahur Saking panjangnya sholat Rasul Namun setelah itu kemudian Rasulullah SAW tidak lagi datang Dan paginya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat Saya tahu apa yang kalian lakukan di belakang saya Maksudnya bermakmum tanpa bilang-bilang Ya itu gak apa-apa lah Lalu kemudian kata Rasul Tidak ada suatu hal yang menahan saya untuk datang ke masjid untuk sholat lagi Kecuali saya takut itu dijadikan fardu bagi kalian Itulah sholat malam yang pernah Rasulullah SAW lakukan ketika bulan Ramadan Lalu kemudian sejak masa Rasul itu Para sahabat melakukan sholat malam di Ramadan itu Ya sendiri-sendiri atau jamaah-jamaah kecil-kecil begitu Tidak menjadi satu jamaah besar di dalam satu masjid Itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW Dan juga itu yang terjadi di masa Abu Bakar Dari sini dipahami bahwasannya dari situlah muncul sholat malam di bulan Ramadan Lalu kemudian ketika masa Umar bin Khattab Beliau kemudian berpikir Sepertinya ini bagus kalau misalkan orang-orang ini dikumpulkan menjadi satu di belakang seorang imam Akhirnya Umar bin Khattab memulailah saat itu Memerintahkan agar sholat malam Ramadan itu dilakukan badai sya' Lalu kemudian di belakang seorang imam Saat itu imam yang ditunjuk oleh beliau adalah Ubay bin Ka'ab Lalu kemudian disitulah salah satu perkataan Umar bin Khattab yang cukup terkenal Ni'matil bid'atu hadihi Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini Lalu kemudian dalam riwayat yang dinyatakan Dari berbagai macam riwayat yang berkaitan dengan sholatnya di masa Umar itu Dinyatakan bahwasannya sholat yang dilakukan di masa Umar bin Khattab itu adalah 20 rokaan Atas dasar itu maka dari 4 madhab 4 madhab fikih, 3 madhab menyatakan bahwasannya sholat terawih itu adalah 20 rokaat Yaitu madhab Hanafi, lalu kemudian madhab syafi'i dan juga madhab hambali Lalu kemudian yang tersisa cuma satu, madhab maliki Berapa rokaat terawih menurut mereka? Rokat terawih menurut madhab maliki adalah 36 rokaat Dari mana datangnya 36 rokaat? Dari 20 rokaat itu setiap 4 rokaat 4 rokaat itu diistilahkan dengan tarwehun Jadi 1 tarweh itu adalah 4 rokaat dengan 2 salam Jadi 2 rokaat, 2 rokaat ini adalah 1 tarweh 20 rokaat itu berarti ada 5 tarweh Maka disebut dengan tarawih Dari situlah muncul istilah tarawih Nah, di masa sahabat Para sahabat yang ada di Mekah Di setiap 1 tarwehah itu menambahkan dengan toaf Jadi dari ada 5 tarwehah Di 4 jedaknya itu ditambahi dengan toaf Di 4 rokaat, 2 salam, toaf Lalu kemudian 4 rokaat, 2 salam, toaf Lagi 4 rokaat, 2 salam, toaf Lalu kemudian 4 rokaat, 2 salam, toaf Setelah itu langsung 4 rokaat, lalu kemudian mitir Nah, 4-4-4 ini ada jedak toaf, 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 toaf Itu kan dilakukan oleh orang-orang Mekah Orang-orang Madinah mereka iri melihat Ternyata orang-orang Mekah itu kok bisa mereka beribadahnya lebih lagi Karena ditambah dengan toaf Akhirnya para sahabat yang ada di Madinah saat itu Mereka mengganti toaf itu dengan 4 rokaat lagi Sehingga tadi ada 4 toaf itu 4 toaf, 1 toaf diganti dengan 4 rokaat, 2 salam Sehingga 4 x 4 adalah 16 Jadi 20 tambah 16 jadi 36 Tambah lagi dengan mitirnya 5 Sehingga Imam Malik Beliau kan tumbuh dan besar di Madinah Imam Malik ditanya tentang sholat terawih ini Ya Imam, terawih kita kebanyakan kok 41? Kenapa enggak seperti yang lain aja 20? Imam Malik berkata Inilah yang saya dapatkan dari orang-orang Ya dari bapak saya, dari kakek saya Jadi itulah yang sejak lama dilakukan oleh Para ulama di Madinah saat itu Para sahabat, para tabi'in Yang melakukan sholat terawih di Masjid Madinah Itu 36 rokaat, 41 dengan witir yang 5 rokaat Nah, lalu kemudian Yang sholat terawihnya 11 rokaat Dari mana datangnya? Yang sholat terawih 11 rokaat Datangnya dari riwayat yang ada dalam Sohib Bukhari Dari Siti Aisyah r.a Bahasanya boleh ditanya Bagaimana sholatnya Rasulullah s.a.w. di Ramadan? Lalu kemudian Siti Aisyah menjawab Rasulullah s.a.w. tidak pernah sholat Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan Lebih dari ihda'a syurata rokaat Tidak pernah lebih dari 11 rokaat Kata Siti Aisyah Lalu kemudian boleh menjelaskan Yusalli arba'an Rasul sholat 4 rokaat Fala tasal an husnihinna watulihinnna Dan jangan kamu tanya Bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya Summa yusalli arba'an Lalu Rasul sholat lagi 4 rokaat Fala tasal an husnihinna watulihinnna Dan janganlah kamu tanya Bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya Summa yusalli salasad Terus kemudian Rasul sholat 3 rokaat Dari situ maka muncul Terawih yang 11 rokaat Karena memang Imam Bukhari juga Memasukkan itu ke dalam bab Bab sholat ut-tarawih Jadi dari situlah muncul Yang melaksanakan terawihnya 11 rokaat Dan dengan formasi 4-4-3 tadi kan Karena Rasul melakukannya seperti itu Lalu kemudian Kenapa orang-orang salat rawihnya 2 rokaat 2 rokaat bukan 4-4 Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Salatun layli masna masna Salat malam itu 2 rokaat 2 rokaat Sehingga bahkan dalam salat fitir pun Menurut madab shafi'i tetap lebih dianjurkan Salat itu 2 baru 1 Meskipun menurut madab hanafi Lebih bagus disekalikan saja 3 rokaat sekaligus Namun secara garis besar Inilah yang bisa difahami Dari mana sih munculnya perbedaan Jumlah rokaat dalam salat terawih Dan bisa dikatakan bahwasannya Tidak ada bilangan pasti Yang datang dari Rasulullah s.a.w. Bahwasannya salat terawih itu harus sekian Dan tidak boleh lebih dari segitu Ketika berhadapan dengan hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi juga Kenapa dari 4 madab Tidak ada yang mengambil hadis Imam Bukhari tadi Hingga menyatakan salat terawih itu Cukup sebelah saja Mereka melihat bahwasannya pertama Hadis itu tidak hanya diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dalam bab salat terawih Karena salat itu juga bisa masuk Kedalam salat tahajud Bisa juga masuk ke dalam salat fitir Kalau misalkan dilihat redaksinya Nah Siti Aisyah kan berkata Rasul tidak pernah salat di dalam dan di luar Ramadan Lebih dari 11 rokaat Apa salat yang ada di dalam dan di luar Ramadan Maka itu bukan kiamun Ramadan Tapi itu bisa salat fitir Yang 11 rokaat Nah jadi atas dasar ini Tidak ada bilangan secara pasti Berapa rokaat yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Dan ketika para ulama menambahkan rokaat Dari 11 yang ada dalam riwayat Imam Bukhari tadi Bukan berarti mereka melawan Rasul Namun mereka memahami Bahwasannya dalam hal ini Tidak ada bilangan secara khusus Dari Rasulullah s.a.w. Terawih harus segini Sehingga ketika Umar bin Khotob Melakukan 20 rokaat Karena memang beliau memahami Bahwasannya dalam salat ini Tidak ada bilangan tertentu Bahkan ketika orang-orang Madinah Menambahkan itu sampai 36 Dan 41 ditambah dengan Witir 5 rokaat tadi Karena mereka juga memahaminya seperti itu Sehingga dalam masyarakat kita sekarang Ketika melihat ada yang terawih 11 Atau terawihnya 20 Maka yang perlu dilakukan Kita cukup mengetahui Bahwasannya baik itu Ataupun ini sama-sama memiliki dalil Yang salah adalah ketika ada pihak Yang menyalahkan pihak lain Karena memang Sebenarnya adalah Perbedaan dalam fikih adalah hal yang biasa Hanya saja Karena seringkali orang tidak tahu Bahwasannya perbedaan itu adalah hal yang biasa Sehingga mereka Menganggap Ketika terjadi perbedaan dalam fikih Itu adalah perbedaan antara Hak dan batul Maka sebenarnya itu tidak perlu Sampai ke arah situ Itu yang bisa kita bahas Berkaitan dengan berapa jumlah Solat tarawih Berapa rokaat jumlah solat tarawih Semoga yang dibahas ini bermanfaat Wallahul maafiq ila aqlami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!